Saudara-saudara sekalian, Hairil Anwar adalah orang yang luar biasa sekali. Saya memilih banyak puisi, itu biasanya mudah memilih puisi yang bagus dan indah. Yang rumit dari memilih puisi Hairil Anwar adalah hampir semuanya bagus. Dan itu seperti meminang pacar, agak susah dipilihnya. Salah satu yang saya pilih adalah siap sedia. Kepada angkatanku siap sedia. Tanganmu nanti tegang kaku, jantungmu nanti berdebar berhenti, tubuhmu nanti mengeras batu. Tapi kami sederap mengganti, terus melihat ini tubuh. Matamu nanti kaca saja, mulutmu nanti habis bicara. Darahmu nanti mengalir berhenti, tapi kami sederap mengganti terus berdarah ke masyarakat jaya. Suaramu nanti diam ditekan. Namamu nanti terbang hilang, langkahmu nanti enggan ke depan. Tapi kami sederap mengganti bersatu maju ke kemenangan. Darah kami panas selama, badan kami tertempa baja, jiwa kami gagah perkasa, kami akan mewarna di angkasa, kami pembawa kebahagia nyata. Hei kawan, kawan, menepis segar angin terasa, lalu menderu menyapu awan, terus menembus suara cahaya, memancar pencar kepenjur segala, riang menggelombang sawah dan hutan. Segala menyala, segala menyala, kawan, kawan, dan kita bangkit dengan kesadaran, mencucuk, menerang hingga berulang. Kawan, kawan, mengayun pedang ke dunia terang. Terima kasih. Berikutnya, ini ada dua versi, tapi versi yang ini saya baca tahun 1947, judulnya Sorga Buat Basuki Resobowo. Susah sekali mencari puisi yang agak membanyol dari karya Hairil Anwar. Puisi yang agak ringan atau melawak, susah sekali. Tapi mungkin ini kemungkinannya bisa jadi begitu. Sorga. Seperti ibu, nenekku juga, tambah tujuh keturunan yang lalu, aku minta pula supaya sampai di surga. Yang kata, masyumi dan Muhammadiyah bersungai susu dan bertabur bidadari beribu. Tapi ada suara menimbang dalam diriku, nekat mencemooh. Bisakah kiranya berkering dari kuyup laut biru? Gamitan dari tiap pelabuhan? Hmm, gimana? Lagi siapa bisa mengatakan pasti, disitu memang ada bidadari, suara berat menelan seperti Nina, punya kerlingnya jati. Benarkah? Terima kasih. Puisi ketiga yang tadi ibu baca, yaitu cerita buat Din Tamayla. Jadi puisi ini luar biasa sekali. Puisi ini saya baca tahun 1989, pertama kali dengan Kang Yos, waktu itu jurinya. Nah, Kang Yos, juri saya dan saya juara nasional. Kang Yos, jurinya sabun mungkin ya. Tapi waktu itu belum kenal, jadinya saya bahagia sekali bertemu dengan juri. Cerita buat Din Tamayla. Beta, pati Rajawani yang dijaga datu-datu cuma satu. Beta, pati Rajawani, ketika lahir dibawakan datu dayung sampan. Beta, pati Rajawani menjaga hutan pala. Beta, pati di pantai, siapa mendekat, tiga kali menyebut Beta punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari, menurut Beta punya tipa. Pohon pala, badan perawan jadi hidup sampai pagi tiba. Mari menari, mari berria, mari berlupa. Awas, jangan sampai bikin Beta marah. Beta bikin pala mati. Gadis kaku, Beta bikin datu-datu. Beta ada di malam, ada di siang. Irama ganggang dan api membakar pulau. Beta pati Rajawani yang dijaga datu-datu cuma satu. Terima kasih. Sebuah kamar. Sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu. Sudah lima anak bernyawa di sini, aku salah satu. Ibuku tertidur dalam terseduh, keramaian penjara sepi selalu. Bapakku sendiri terbaring jemuh, matanya menatap orang tersalib di batu. Sekeliling dunia bunuh diri, aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku karena mereka berada dalam luar hitungan. Kamar begini, tiga kali empat, terlalu sempit buat meniup nyawa. Terima kasih. Betina, jika di barat nanti menjadi gelap, turut tenggelam sama sekali, juga yang mengendap. Di mukamu tinggal bermain hidup dan mati. Betina, matamu menentang sebentar dulu, kau tidak gamang, hidup kau sintuh, kau cumbu. Sekarang senja gosong tinggal abu, dalam tubuhmu ramping, masih berkejaran perempuan dan lelaki. Terima kasih. Sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita semua, amin. Mudah-mudahan kita mesti bertemu di Ramadan yang akan datang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.